Bersama saya Krisanti di seputar Bandung, Remalang, pemirsa ratusan sopir angkut dan ojek pangkalan yang tergabung dalam paguyuban motor ojek di Kabupaten Cianjur. Kami siang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Cianjur mereka menuntut agar aplikasi ojek online ditutup karena dengan adanya ojek online pendapatan mereka menurun drastis hingga 20% per hari. 800 sopir angkut dan ojek pangkalan yang tergabung dalam paguyuban motor ojek Cianjur atau PMOC kami siang berkonvoy menggunakan mobil angkut dan motor langsung memasuki dan berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur. Mereka menuntut agar aplikasi ojek online ditutup oleh pemerintah karena dinilai sudah merugikan sopir angkut dan ojek pangkalan yang membuat pendapatan mereka menurun hingga 20%. Menurut ketua PMOC, sejak adanya ojek online mereka mengaku pendapatan perharinya menurun yang biasanya mendapatkan 50 ribu per hari sekarang hanya mendapatkan 20 ribu saja per hari. Para anggota yang dibawah ditutup online di Cianjur. Karena apa? Karena selalu bergesekan, karena mereka itu selalu ingin masuk ke pangkalan-pangkalan PMOC. Seperti itu kemauan mereka yang mudah-mudahan ada tanggapan baik dari Dewan-Dewan Kabupaten Cianjur ini untuk mengambil aspirasi masyarakat itu kemauannya seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa ditutup online di Cianjur. Setelah beberapa perwakilan dari para pendemo melakukan dialog dengan beberapa anggota Dewan Komisi 3, akhirnya mereka sepakat akan menunggu selama satu minggu setelah pihak DPRD melaporkan tuntutannya ke pemerintah pusat. Para sopir angkot dan ojek pangkalan mengancam apabila dalam kurun waktu satu minggu aplikasi ojek online tidak ditutup, maka mereka akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar.